Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Tabalong hari ini. Harga beberapa jenis ikan budidaya di Tabalong mengalami kenaikan. Pedagang mengakui kenaikan harga ikan disebabkan naiknya harga pakan dan kelangkaan oksigen. Sejak awal Juli lalu, beberapa jenis ikan budidaya seperti ikan mas, nila hingga patin, di Tabalong mengalami kenaikan harga. Kenaikan mencapai 2 hingga 5.000 rupiah per kilogram. Berdasarkan pengakuan sejumlah pedagang ikan di Pasar Tanjung, kenaikan terjadi salah satunya akibat kelangkaan oksigen yang membuat pendistribusian ikan terhambat. Selain itu, di tingkat pembudidaya juga meningkat akibat naiknya harga pakan ikan. Sejak lebaran haji, ikan sungai semuanya naik. Yang dari makan-bakan, ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan patin. Oh iya. Naiknya itu disebabkan apa saja, Cal? Disebabkan satu pertama, pembelinya lah, pembelinya agak perampang. Biasanya kami jual 35, sekarang ini terpaksa 37, 38. Menyesuaikan awal ambilannya. Oh iya. Ambilannya naik, Bang, Pak. Kenapa jadi naik, Jerman? Ya, yang satu, segin kurang, ya kan, sedang, oke. Lalu ikannya tidak mau habis ini, kita kemarau, Bang. Para pedagang ini memperkirakan, kenaikan ini akan berlangsung lama. Karena salah satu penyebabnya adalah naiknya harga pakan. Almunawarah TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.